Halo kembali dengan Monang disini di channel YouTube Raja Monang jadi pada kesempatan kali ini saya coba main-main ke salah satu usaha sahabat kita teman kita yaitu usaha pemprosesan puyuh akhir menjadi burung puyuh yang siap untuk didistribusikan ke industri-industri kuliner di Sumatera Barat Riau Jambi Malan sampai ke Sumatera Utara jadi kawan-kawan tetap ikuti saya kita tengok bagaimana prosesnya puyuh-puyuh akhir yang sudah tidak bertelur ini diolah menjadi karkas beku yang nanti kita distribusikan ke daerah-daerah Oh ya Oh sebelumnya jangan lupa comment like dan subscribe channel ini agar kita dapat terus memberikan edukasi-edukasi ke kawan-kawan peternak salam sukses Raja Monang nah jadi kawan-kawan ini dia puyuh akhir petelur yaitu puyuh yang sudah tidak bertelur lagi yang tidak berproduksi lagi dan akhirnya di akhir oleh pemiliknya jadi puyuh-puyuh inilah yang hari ini kita eksekusi kita semblih untuk kita jadikan sebagai puyuh beku karkas puyuh beku yang nanti akan kita distribusikan ke kawan-kawan yang bergerak di dunia kuliner jadi sahabat kita yang kita liput hari ini itu memasarkan puyuhnya ke resto-resto ke kafe-kafe ke rumah-rumah makan dan bahkan ada yang ke hotel jadi puyuh-puyuh ini diolah menjadi olahan puyuh bisa jadi nanti semur puyuh puyuh goreng sekarang juga lagi booming itu puyuh Londo itu puyuh yang dibikin diolah seperti peceleleh atau ayam geprek nah jadi bagi kawan-kawan yang bergerak di dunia kuliner yang membutuhkan suplai puyuh daging puyuh bisa kontak kita raja menang jadi salah satu pergerakan usaha kita adalah penjualan daging puyuh beku nah kawan-kawan ini dia proses penyembelihan burung puyuh penyembelihannya Insyaallah dengan proses halal jadi kalau satu-satu disembeli di pangkal tenggorokan biar mati dengan cepat nah bagi kawan-kawan yang pengen juga mengetahui proses penyembelihan ayam broiler atau proses pemotongan ayam broiler nah linknya disini nah jadi kawan-kawan setelah puyuh ini mati biasanya penikmat kuliner puyuh itu menginginkan burung puyuh yang memiliki kulit jadi berbeda dengan ayam yang ada yang bulunya dikupas ada bulunya di oh sorry ada yang kulitnya dikupas dan ada yang bulunya di cabut nah tapi khusus puyuh biasanya bulunya di cabut dengan mesin bubut bulu ayam yang biasa dipakai di industri bulu ayam ya di industri pemotongan ayam nah sebelum masuk ke dalam mesin bubut seperti biasa direbus dulu dengan air yang tidak terlalu panas airnya sedang saja sehingga nanti pori-pori burung puyuh itu terbuka pori-porinya dengan menggunakan mesin ini dia kawan-kawan habis direbus habis dirasa pori-porinya terbuka nah untuk merasakan pori-porinya terbuka butuh jam terbang kawan-kawan butuh pengalaman nah selesai ini masuk ke dalam proses pembubutan jadi ini dia mesin bubut yang kita pakai mesin bubut biasa saja mesin bubut buaya tapi eh apa ini namanya karetnya ini karetnya kita tambah tambah biar lebih rapat karena burung bubut yang puyuh lebih kecil daripada ayam jadi butuh karet pentabut karet karet pelucar namanya karet pelacer karet yang rapat seperti ini saja gampang jadi ternyata sangat murah sangat gampang oke finish masuk ke keranjang tirisan oke selesai nah ini dia jadi puyuh-puyuh yang seperti inilah yang sudah bersih dari bulu inilah yang nanti akan kita packing kita packing lalu kita masukkan ke dalam mesin peningin nah sebelum di packing tentu akan kita cuci dulu kita bersihkan semoga videonya dapat membantu sebagai semoga video kita dapat memberikan pencerahan menambah ilmu baru bagi kawan-kawan semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati